Halo musisi, kembali lagi di channel Guru Musik Nah, kali ini kita akan coba belajar tentang Time Signature Nah, apa itu Time Signature? Time Signature dalam bahasa Indonesia adalah Tanda Birama Kalian pernah baca notasi balok Atau notasi angka pun juga biasanya ada Di dalam sheet atau paritur itu Di depan sebelum lagunya tertulis Itu biasanya ada angka 4, 4, 3, 4 Atau bisa jadi 6, 8 Atau 12 per 8 Bergantung lagunya ya Nah, itu namanya Time Signature Atau tanda birama lah Fungsinya itu apa? Nah, sebelum ke fungsinya itu apa? Time Signature itu apa sebenarnya? Nah, Time Signature atau tanda birama Adalah tanda untuk menentukan jumlah ketukan Dan jenis not yang digunakan dalam satu ruas birama Nah, kita lihat ke Sibeliusnya dulu Supaya lebih jelas ya Let's go Kita ke Sibeliusnya Di sini kita ada angka 4, 4 nih Nah, ada angka 4 dan 4 Nah, ini namanya Time Signature Nah, Time Signature itu ada jenisnya ada berapa? Ada banyak ya Time Signature itu ada banyak Misalkan ada 2 per 4 2 per 2 3 per 2 3 per 4 3 per 8 4 per 4 5 per 4 5 per 8 6 per 4 6 per 8 7 per 8 9 per 8 12 per 8 Nah, itu maksudnya bagaimana itu? Ada dua angka seperti pecahan dalam matematika ya 2 per 4 1 per 4 berarti 1 per 4 berarti setengah Enggak, beda-beda-beda-beda Ini namanya Time Signature ya Time Signature Jadi, sesuai dengan pengertiannya Jadi, Time Signature itu kan tanda Tanda birama ya Tanda untuk menentukan jumlah ketukan Nah, jumlah ketukan Dan jenis note yang digunakan dalam satu ruas birama Nah, kalau yang atas Kan itu ada dua Dua angka nih ya Kan ini biar jelas Empat-empatnya aku ganti dulu ya Biar kelihatan ya Biar kelihatan Aku ganti yang 3 per 4 ya Oh Oke, oke, oke Sorry, sorry Ini kita Ini kita hapus dulu Kita coba ganti yang 3 per 4 ya Supaya Beda angka kan Nanti kita kelihatan Nanti 4 sama 4 4 yang mana Nah, angka 3 Angka 3 di atas ya Jadi Semua angka yang ada di atas Ya kan Semua angka yang ada di atas Kalau dalam matematik Mungkin itu namanya pembilang ya Tapi Ini beda ya Ini beda Ini musik ya Angka yang ada di atas Itu maksudnya adalah Jumlah ketukannya Dalam satu ruas birama Gitu Jadi kalau 3 Berarti satu ruas birama ini Isinya 3 ketukan Begitu Nah Untuk Tau itu ketukannya itu Pake note yang mana Nah itu Ada di dalam Apa Angka yang bawah ini Nah Angka yang bawah ada Angka 4 Berarti Note yang digunakan Adalah note Seperempatan Nah Atau quarter note Begitu Jadi Dalam satu ruas birama ini Terdapat 3 jenis Note Quarter ya 3 jenis note Quarter Jadi 3 ketukan Jenisnya Quarter note Begitu Misalkan Ini kan 3 per 4 Coba kita Kasih begini Nah Lebih jelas ya kan Ini kan quarter note nih Nah Ada 3 tuh Nah ya kan Ada 3 setiap ruas birama Ini 1 ruas birama tuh Segini ya Ini kotak Yang aku tunjukin Di Pake kursor Ini adalah birama kedua Birama pertama Ya dari awal start note ini Sampai sini Nah ini ada garis birama Gitu ya Yang aku tunjukin Sama kursor Ini garis birama Kemudian ini ketukan 1 Ketukan kedua Ketukan ketiga Nah ya kan 1 ruas birama ini Ada 3 ketuk Kenapa? Ya karena Key signature nya Ah Time signature nya Sorry Time signature nya Itu 3 per 4 Atau tanda biramanya Adalah 3 per 4 Makanya Jenis Note nya Dibunakan quarter note Dalam 1 ruas birama Ada 3 ketukan Begitulah Terus Pake jenis note yang lain Boleh gak? Boleh banget Boleh banget Misalkan ini Aku ganti ini Yaudah jadi Tinggal Note nya tinggal 2 Isinya Dalam 1 ruas birama Jadi bukan Berapa jumlah note Dalam 1 ruas birama Bukan Tapi Jumlah ketukan Ya kan Ini kan ketukannya 2 nih Ya kan Nah ini ketukannya 2 Yang ini 1 Begitu Jadi Hati-hati teman-teman Jangan terkecoh dengan Ketukan atau jumlah note ya Kalau jumlah note Itu bisa jadi banyak Bisa banyak Ini aku Jadi banyak nih Ini banyak nih Ini kan Tuh Banyak Padahal sama-sama 3 per 4 Gitu Karena jenis note nya Lain Begitu Nah jenis note nya Lain Gitu Ini note nya ada berapa nih 8 10 Ya kan Masa jadi Ini Pengaruh sama Tanda birama nya Enggak Nah gitu Tanda birama nya Tetap sama 3 per 4 Karena 3 per 4 Artinya Saya ulangi lagi Dalam 1 ruas birama Terdapat 3 ketukan Nah Dan jenis note nya Adalah quarter note Nah jenis note nya Karena yang dibawah ini Angkanya 4 ya Oke kita coba switch ya Kita coba ganti Ini hapus dulu Oke Kita coba ganti Dengan Tanda birama yang lain Misalkan Ada jenis Tanda birama 6 per 8 Nah Jadi Menurut teman-teman Bagaimana artinya ini 6 per 8 Iya betul Jadi Dalam 1 ruas birama Ada 6 ketuk Ada 6 ketukan Nah Dan Jenis note yang digunakan Untuk 1 Tiap 1 ketuk nya Adalah Note Seperdelapanan Atau 8 note Nah 8 note nya Gak gimana Lupa Gak lupa ya Benar Nah ini 8 note Yang ada bendera 1 Oke Jadi ada Total nya ada Berapa tadi 6 ya Betul Karena Namanya Tanda birama nya adalah 6 per 8 Begitu Atau time signature nya Adalah 6 per 8 Jadi Dalam 1 ruas birama Isinya ada 6 ketuk Dengan jenis note 8 note Paham ya Karena 6 per 8 Terus Ini pakai note yang lain Bisa Bisa Seperti tadi Yang penting jumlahnya Tetap 6 Begitu Ini berarti jadi ini Nah Note nya cuma 2 nih Ya kan Jangan 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 dihitung Ini jangan dihitung 3 ketuk Beda ya Ini 6 per 8 Jadi ini Ngitungnya 4 ketuk 1,2,3,4,5,6 Nah begitu Jadi Karena hitungannya 6 per 8 Begitu Gitu ya Bedain dengan yang 3 per 4 Kalau 3 per 4 Kita ngitungnya 1,2,3 Gitu Walaupun sama-sama dengan Menggunakan Apa namanya Menggunakan Note Half Dan Quarter Tapi nanti Akan beda Ketika Tanda biramanya Berbeda Ini misalkan Yang tadi Aku kasih Yang 6 per 8 Ini bisa Dicontohin Sini 6 per 8 Oke Nah Sampai sini 6 per 8 Jadi ini aku yang Kasih yang Ori 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 6 per 8 Ori 6 per 8 Maksudnya begini Nah isinya 6 per 8 Ini kan yang Modif Jadi Kalau lagu itu kan Nulisnya banyak Bebas Bebas banget Nah yang depan Aku misalkan Begini Pake elf Sama pake quarter Ya total Note nya Jadi cuma 2 Jadi jangan sampai Terkecak dengan Total note Hati-hati ya Hati-hati Karena yang Berpengaruh Atau yang Harus kita mainkan Jumlah ketukannya Ketukan 1 biram itu Berapa Nah yang 3 per 4 Ini sama nih Sama Aku Bikin sama begini Iya Satunya Nah Sama kan Oh Sama Sama kayak yang depan ini Ya Tapi cara bacanya Lain Gitu Kok bisa lain Lainnya gimana Hitungannya Kita dalam hati Hitungannya Kalau yang 6 per 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah 1 Waga 4, 6 Kalau yang 3 per 4 Jadi 2 2 Waga 2 Waga Kita coba play aja Ini kan si Belius bisa di play ya Coba kita play Coba kita play Seperti Tempo Tempo 150 Berarti Tik 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 Begitu Karena ini Temponya Beat per menitnya Depannya ini Pakai Tandanya quarter Quarter 75 Sedangkan yang di depan Adalah 6 per 8 Menggunakan 8 knot Harus 1 ketuknya Berarti lebih cepat 2 kali lipatnya kan Dan begitu Nah Waktu pas Masuk ke Birama 3 per 4 Itu dia jadi 75 asli Tik 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 Begitu Gak cepat Ya kan 75 kan itu Slow ya Slow ke medium ya Temponya gak terlalu cepat Jadi begitu Itulah Pengaruh Atau fungsi ya Fungsi dari Tanda Birama Nah kita coba Aku akan contohkan lagi Tanda Birama yang Sering dipakai Di lagu-lagu ya Sering dipakai di lagu-lagu adalah Tanda Birama 4 per 4 Betul sekali 4 per 4 Itu sering banget dipakai Nah Nah ini kita coba di Nah yang bawah ya Birama 5 ya Aku contohkan di Birama 5 Birama 5 ini 4 per 4 Berarti Dalam satu ruas birama Terdapat 4 ketukan Dengan jenis Not Quarter Ya Gitu Kalau ditanyain Coba jelaskan Tanda Birama 4 per 4 Artinya apa Yaudah Berarti Dalam satu ruas birama Terdapat 4 ketuk Dengan jenis Not Quarter Nah begitu Tapi kalau ditanyain Tanda birama itu apa Atau Time signature itu apa Ya berarti Tanda Untuk menentukan Jumlah ketukan Dan jenis Not Dalam satu birama Gitu Dalam satu ruas birama ya Gitu Satu ruas birama udah tau kan Tadi Satu kotak gitu loh Kotaknya Gitu teman-teman Jadi Kesimpulannya adalah Time signature itu Berpengaruh Sama Ketukan ya Kita mau Ngetukinnya Satu birama itu Ada berapa Ada 3 Atau ada 4 Cepat atau lambat Nah cepat atau lambat Itu Notenya yang digunakan Itu Per berapaan Misalkan itu 6 per 8 Berarti kan Seper 8 Berarti not yang digunakan Untuk satu ketuknya adalah 8 not Atau not seper 8an Misalkan kalau 4 per 4 Berarti Not yang digunakan adalah Perempatan 1 per 4 Atau quarter Quarter not Jadi Yang digunakan dalam Satu ketuknya Quarter not Begitu Bergantung dengan Time signature yang digunakan Begitu teman-teman Oke Semoga Video ini membantu Untuk teman-teman yang Lagi belajar tentang Time signature Atau Tanda birama Dalam bahasa Indonesia Semoga bermanfaat Dan Share Kalau Teman-teman Kalian ada yang Mau Ikut latihan Bisa share video ini Dan like Dan komen Kalau ada Koreksi Masukkan Boleh juga Saya tidak Menolak Kritik Langsung Tulis komentar Dan Bisa kita Perbaiki Konten-konten Selanjutnya Dan terima kasih Bye Musik Sisi Sisi Sisi